Intro Teaching Factory S.A.N.R.A. Putra Indonesia Malang aktif sejak Oktober 2019 untuk kompetensi karyan kimia industri dengan wujud Water Treatment Installation Produk yang dihasilkan adalah Air D. Mineral Aqua D. Air Reverse Osmosis Air Go Water Air Sulit Aqua D. Unit Produksi dan Jasa SMK Putra Indonesia Malang beroperasi sejak tahun 2017 dengan fokus produk sabun herbal atau organik sob. Seiring berjalannya waktu, UPJ SMK PIM telah melakukan diversifikasi produk dengan memproduksi berbagai produk kimia rumah tangga lainnya. Pelayanan jasa pendampingan dan pelatihan pembuatan produk kimia rumah tangga juga dipenuhi oleh SMK PIM atas permintaan masyarakat. Bekerja sama dengan komunitas masyarakat, kelurahan, serta kader PKK, kegiatan pemberian keterampilan, pembuatan produk kimia rumah tangga dapat terselenggara meskipun di masa pandemi. Tempa dan unit produksi yang dimiliki dijalankan sebagai salah satu langkah konkret untuk mewujudkan misi SMK PIM dalam menerapkan kegiatan pembelajaran menggunakan kulit-kulit yang selaras dengan hidupan, memutahirkan pengetahuan dan keterampilan sesuai kekembangan kita, menumbuhkan dan menguatkan jiwa pemirak usahaan melalui pembekalan keterampilan produk kimia secara intensif. Peserta didik secara bertahap dilibatkan secara langsung pada unit produksi dengan dasar rekrutmen. Peserta didik yang gigih dan tekun, berkemauan tinggi, dan secara khusus terkendala ekonomi menjadi prioritas pilihan yang akan dilipatkan pada unit produksi. Harapannya penghasilan yang diperoleh dari keikutsertaan dalam unit produksi dapat membantu biaya pendidikan dan meringankan beban orang tua. PT Garuda Food Putra Putri Jaya, PT Agarikus Sido Makmur Sentosa adalah rekanan iduka yang telah bergabung dengan TEFA dan UPJ SMK Putra Indonesia Malang. Model pembelajaran proyek diterapkan pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan menggunakan ide kreatif peserta didik dalam menciptakan produk kimia rumah tangga yang inovatif diwujudkan dalam rangkaian pembelajaran tim dipanggu oleh tiga grup. Fokus pembelajaran PBL yang diberikan adalah pengelolaan usaha oleh peserta didik kelas 11 dan 12. Tahapan Produksi air di mineral masih dominan dilakukan di dasar ini untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran praktik maupun kebutuhan peserta didik. Pengurusan izin usaha unit produksi SMK Ping telah selesai dilakukan. Di bawah naungan CV Instan Berkarya, kita melakukan pengelolaan bisnis sekolah secara produksi lambungan untuk mendukung kemajuan SMK Ping dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk kimia rumah tangga. Kegiatan produksi yang semakin rutin dilakukan untuk memenuhi permintaan konsumen dan kebutuhan internal sekolah. Produksi air di mineral, pembuatan produk kimia rumah tangga, pelayanan jasa pemberian pelatihan dan pendampingan pembuatan produk kimia rumah tangga adalah aktivitas yang saat ini mampu dijangkau oleh UBJ SMK Ping. Sebelum masa pandemi, produk yang eksis dipasarkan adalah sabun herbal, sabun pencuci tangan atau handsop, dan sabun pencuci piring. Selama pandemi hingga saat ini, produk SMK Ping yang semakin diminati antara lain hand sanitizer, hand clean gel, paket produk atau hampers, produk sanitasi, dan berbagai macam produk kimia rumah tangga. Ada pun konsumen produk UBJ SMK Ping antara lain, instansi pemerintahan, instansi swasta, instansi pendidikan, apotek, klinik, dan masyarakat umum. Ayo, maju bersama mempersembahkan produk SMK, produk-produk buatan Indonesia. Indah produk SMK, indah produk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, pokok, kuat, membuatkan Indonesia. SMK Putra Indonesia Malam, Thank you for your future!